Pupus sudah, usaha Indonesia untuk melobi China turunkan bunga kereta cepat. China tetap mematok suka bunga pinjaman untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB sebesar 3,4 persen. Penkok kemaritiman dan investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengakui pihaknya melakukan negosiasi agar pihak China mau menurunkan menjadi 2 persen gagal. Menurut Luhut, bunga pinjaman China sebesar 3,4 persen jauh lebih rendah dibandingkan dengan kebanyakan negara lain yang rata-rata 6 persen. Luhut menegaskan dengan bunga pinjaman yang dipatok China sebesar 3,4 persen sama sekali tidak masalah. Indonesia masih memiliki kemampuan bayar yang cukup kuat untuk melunasi pinjaman proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Luhut pun menambahkan, Indonesia dan China sepakat biaya pemengkakan kereta cepat sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 17,89 triliun rupiah. Angka itu bersumber dari audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta auditor pemerintah China. Luhut juga menargetkan KCJB akan meluncur pada 17 Agustus 2023. Sepakat, Satuan Tugas Pemburu Transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah resmi dibentuk. Menko Polhuka Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, Satgas ini nantinya akan melakukan supervisi laporan hasil audit LHA dan laporan hasil pemeriksaan LHP terkait dengan transaksi misterius ini. Mahfud menyatakan tim khusus akan memulai pekerjaan dengan menelusuri kasus yang paling besar nilainya, yaitu kasus tugaan impor emas di biaya cukai sebesar 189 triliun rupiah. Mahfud kembali menegaskan tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan dirinya dengan Sri Mulyani terkait transaksi janggal 349 triliun rupiah. Pasalnya, sumber data yang disampaikan sama, yaitu data agregat laporan hasil analisis PPATK tahun 2009 hingga 2023. Namun, perbedaannya adalah cara klasifikasi dan penyajian data. Di sisi lain, lanjut Mahfud, Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jacarannya, juga sudah menindak tegas para pegawai di Kementerian Keuangan yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Kian melonjak, cadangan devisa Indonesia naik 4,9 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia yang mencatat cadangan devisa per akhir Maret 2023 mencapai 145,2 miliar dolar Amerika Serikat. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yang sebesar 140,3 miliar dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Bank Indonesia Erwin Haryono menyatakan posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Selain itu, peindonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kian ditekan, kian besar. Itulah yang terjadi terhadap laba TikTok. Plafon media sosial asal China ini labanya melonjak menjadi 375 triliun rupiah. ByteDance merawat rekor keuntungan tahun lalu, menyalip dua raksasa teknologi China yang telah lama berkuasa, Tencent dan Alibaba, untuk pertama kalinya. Catatan impresif ini dibukukan bahkan ketika kerugian meningkat untuk unit bisnis TikTok yang berkembang pesat. Penghasilan sebelum bunga, pajak depresiasi dan amortisasi melonjak 79 persen menjadi sekitar 25 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 375 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari sekitar 14 miliar dolar Amerika Serikat dari tahun sebelumnya. Kenaikan laba ByteDance ketopang oleh melonjaknya pendapatan lebih dari 30 persen year on year menjadi 85 miliar dolar Amerika Serikat. Naiknya pendapatan TikTok disebabkan oleh para pengiklan yang meningkatkan belanja untuk platform video viral TikTok yang tumbuh cepat. Ledakan pertumbuhan ByteDance terjadi saat TikTok menghadapi masalah keamanan yang meningkat dari regulator di seluruh dunia. Pemerintah AS pun menyerukan pelarangan pada aplikasi video format pendek tersebut. Ketegangan China dan Amerika Serikat kian terasa. Yang terbaru, Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta Apple angkat kaki dari China. Awal bulan ini, Mike Gellengher, seorang Republikan dari Wisconsin, bertemu dengan para eksekutif teknologi termasuk CEO Apple, Tim Cook. Pertemuan ini untuk membahas hubungan mereka dengan China. Apple mulai membuat rencana untuk mulai memindahkan beberapa produksi dari China setelah mengalami penundaan rantai pasokan karena kebijakan nol COVID dan protes di pabrik Foxconn yang merupakan produsen iPhone. Apple sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan produksi di negara-negara seperti India dan Vietnam untuk mengurangi ketergantungan pada Foxconn. Berbeda dengan Apple, Tesla justru akan membangun pabrik baterai di negeri tirai bambu. Elon Musk menyebutkan, pabrik tersebut akan memproduksi 10.000 baterai besar yang bisa menyimpan daya dan dapat memasuk sekitar 3.600 rumah selama satu jam untuk dijual ke seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!